Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Dan info satu lagi dari Mimimmi Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya Karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung sereng leluhur Semua prajurit pulau tidak stabil saat ini Dan karena mereka diperas ke dalam ruang yang terlalu kecil Mereka berkerumun rapat Mereka tidak berani menebas dengan senjata mereka secara liar Karena mereka mungkin melukai orang-orang mereka sendiri Kabur Lin Lei meningkatkan kecepatannya Sekueira tidak bisa dibiarkan melarikan diri Lin Lei tidak terlalu jauh Dan secara alami Dia hampir seketika muncul di sebelah Sekueira Bang Gelombang energi yang kuat melanda Sekueira Tetapi Lin Lei tidak bisa menahan diri untuk tidak heran Gelombang energi itu sebenarnya datang dari komandan seribu orang di dekatnya Suosh Sekueira langsung terbentur jauh di luar pengaruh medan gravitasi Setelah meninggalkan medan gravitasi Sekueira terbang sejauh seribu meter sebelum berhenti Dia merasakan teror di hatinya Anggota Clan 4 Divine Beast ini terlalu mengerikan Gravitasi itu hanya Bahkan aku tidak bisa menolaknya Untungnya Pukulan terakhir itu Sekueira merasa sangat berterima kasih kepada komandan seribu orang itu Serangan terakhir itu sangat aneh Itu tidak memiliki kekuatan yang berbahaya Itu hanya pukulan yang sangat berat yang berdampak padanya Terus menerus mendorongnya keluar dengan kecepatan tinggi Gelombang kekuatan ini Dikombinasikan dengan kekuatan Sekueira sendiri Secara alami menembaknya dengan cepat Bunuh-bunuh Bunuh dia untukku Sekueira segera berteriak eksplosif Hanya 200 orang yang terperangkap di ruang gravitasi Sementara 800 penjaga pulau lainnya terbang tinggi di langit Mereka ingin menyerang Tetapi orang-orang yang terperangkap di ruang gravitasi terlalu padat Dan kebanyakan dari mereka adalah orang-orang mereka sendiri Mereka tidak berani terlibat dalam serangan kelompok Jika mereka melakukannya Mereka akan melukai bangsanya sendiri Mengerikan Begitu Sekueira melarikan diri Hati Linley tersentak Situasi menjadi sangat buruk Setelah Sekueira melarikan diri Dia pasti tidak akan begitu ceroboh untuk jatuh ke ruang gravitasi lagi Rencana menangkap Sekueira telah gagal Sekarang, hanya metode kedua yang tersisa untukku Pembantaian akan dimulai Saat ini, Cesar dan O'Brien menyaksikan dengan terkejut Mereka percaya bahwa Linley hanya dewa dan telah mati di sisi mereka Mereka yakin bahwa mereka akan mati Dan siap untuk bertarung sampai mati Tetapi sekarang, mereka menemukan Mereka salah, sangat salah Para penjaga pulau dan prajurit lapis baja hitam itu bahkan tidak sanggup berdiri dengan mantap di dalam ruang gravitasi itu Orang-orang itu, di depan Linley, seperti kawanan domba, sementara Linley adalah serigala buas Serigala memasuki kawanan domba, Linley, dia, Cesar dan O'Brien keduanya agak terkejut Situasi saat ini sangat buruk Setelah tidak menangkap Sekueira, yang bisa kita lakukan adalah membantai jalan keluar Untuk mencegah mereka terlibat dalam serangan kelompok, kita harus bertarung dalam kelompok mereka Hanya di dalam kelompok mereka kita dapat menghindari serangan kelompok dari penjaga pulau lain Suara Linley terdengar di pikiran Cesar, O'Brien, Delia, Bibi, dan Olivier Cesar dan yang lainnya segera memusatkan perhatian mereka Ingat, ikuti aku Setelah memberikan instruksi ini kepada orang-orang di belakangnya Linley mengeluarkan geraman, lalu seperti singa yang sangat marah Memimpin Cesar, Bibi, dan yang lainnya untuk menyerang langsung ke dalam kelompok penjaga pulau di depan mereka Semua yang menghalangi jalanku akan mati Pada saat ini hati Linley sedingin dan sekeras besi Dia tidak akan lagi menunjukkan belas kasihan Di dalam kawasan Klan Bagsyau Satu-satunya suara yang bisa didengar adalah suara angin lembut Hanya saja, sejumlah besar tokoh terbang keluar dari dalam kawasan Bagsyau Bergerak dengan kecepatan tinggi menuju area perumahan untuk penjaga pulau Harus dipahami bahwa mereka yang tinggal di perkebunan Klan Bagsyau Di samping para elit Klan Bagsyau Adalah para ahli sejati Di udara, rambut merah panjangnya berkibar-kibar tanpa kendali Wajah bakwil tanpa emosi saat ia terbang dengan kecepatan tinggi Di belakangnya ada tiga ahli mengenakan jubah merah panjang Dua di antaranya pria, satu wanita Tiga ahli berjubah merah adalah ahli sejati dari Klan Bagsyau Di Klan Bagsyau, jumlah ketua berjubah merah sangat rendah Mereka, bagaimanapun, salah satu alasan utama mengapa Klan Bagsyau mampu berdiri begitu tinggi di alam infernal Untuk mendirikan pulau Miluo dan mengabaikan kekuatan resmi Setiap penatua berjubah merah adalah Seven Star Vien Klan Bagsyau, di seluruh alam infernal, adalah salah satu klan kuno yang berada di peringkat 10 besar Klan 4 Divine Beast, sebelum jatuh, tentu saja jauh lebih unggul dari Klan Bagsyau Tapi sekarang setelah mereka menurun, mereka berada pada level yang lebih lemah dari Klan Bagsyau yang kuat dan berkekuatan penuh Tampaknya menjadi Vien Seven Star Bakwil penuh kekhawatiran Dia khawatir tentang putranya Wush! Bakwil terbang dengan kecepatan tinggi Dengan tiga tetua berjubah merah di belakangnya Dan seratus prajurit lapis baja hitam di belakang para tetua Desir Sinar cahaya berwarna darah menyebar dengan kecepatan tinggi ke langit Dari area perumahan untuk penjaga Pulau Miluo Saat ia terbang tinggi ke langit, Bang Ini mengeluarkan suara ledakan yang kuat Sementara pada saat yang sama cahaya berwarna darah meluas sangat Langsung tampak menjadi matahari berwarna darah yang sangat mencolok Wajah Bakwil dan ketiga tetua berjubah merah berubah Ini adalah seruan darurat untuk Pulau Miluo Memerintahkan semua prajurit Pulau Miluo untuk segera memasuki mode pertempuran serta bersiap untuk menyerang Ayo maju Bakwil mengirimkan akal ilahinya Segera, Bakwil dan tiga tetua berjubah merah meningkatkan kecepatan mereka secara dramatis Langsung membuang hampir seratus prajurit lapis baja hitam di belakang mereka Empat bintang tujuh iblis berubah menjadi empat kabur Langsung bergerak ke kejauhan Bakwil, begitu dia melihat sinyal Khawatir akan putranya Memang, situasinya telah berubah sangat Sangat suram, karena Sekuaira terpaksa melepaskan sinyal Sekuaira melayang di udara kekejauhan Menatap pembantaian di bawah Wajahnya pucat Terlalu menakutkan Bagaimana dia bisa begitu kuat Pembantaian Linlei Yang telah memasuki mode mengamuk dan menggunakan kedua Dragon Foam yang sangat kuat Serta, Space Blackstone telah merilis kekuatan pembantaian yang menyebabkan hati orang-orang ini menjadi dingin Bunuh Mata es Gelap kemasan Linlei diisi tanpa sedikit belas kasihan Dia memimpin Bibidan yang lainnya untuk menyerbu dan membantai ke daerah perumahan prajurit pulau Di wilayah ini, terlalu banyak penjaga pulau Sebagian besar dari mereka tersebar ke berbagai daerah Dan dalam perjalanannya, ada beberapa kelompok penjaga pulau Linlei sengaja dibebankan ke daerah di mana para penjaga adalah yang paling berlimpah Ruang Blackstone telah diperluas hingga batasnya juga, diameter 500 meter Semua orang di wilayah ini dipengaruhi oleh tarikan gravitasi Dalam diameter 500 meter, setiap kali ia melepaskannya, banyak penjaga pulau terperangkap di dalamnya Ketika terpengaruh oleh tarikan gravitasi, mereka tidak bisa membantu tetapi diseret lebih dekat ke Linlei Bang, tubuh mereka menabrak dinding tetapi terus ditarik ke arah Linlei Tidak, para penjaga pulau ini juga ketakutan Mereka menemukan bahwa sudah ada banyak penjaga pulau di dalam medan gravitasi Tapi seketika, arah gravitasi berubah Awalnya, gravitasi diarahkan ke Linlei, tetapi tiba-tiba, itu menjadi diarahkan ke tanah Perubahan arah gravitasi yang tiba-tiba menyebabkan para penjaga pulau yang telah berusaha melawan gravitasi untuk menghancurkan dengan kejam dan jatuh ke bawah ke tanah Bunuh Beberapa penjaga pulau yang tiba-tiba ditarik ke medan gravitasi sangat marah Membunuh Banyak penjaga pulau yang telah terperangkap ke medan gravitasi diserang Tapi begitu mereka menyerang, Linlei segera mengaktifkan efek membingungkan jiwa Semua penjaga pulau yang jatuh ke medan gravitasi memasuki keadaan pingsan Tetapi tentu saja, di antara penjaga pulau ada beberapa ahli juga yang hanya bisa tetap berpikiran jernih Terhadap beberapa ahli ini, hanya ada satu kata Membunuh Mereka mampu nyaris tetap jernih, tetapi di bidang gravitasi, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan Linlei dalam kecepatan Bang, blut violet jahat langsung memotong kepala musuh Ada pun para penjaga pulau lain yang dalam keadaan pingsan, Linlei terus mengendalikan sejumlah kecil kekuatan gravitasi untuk menyeret mereka, bersama dengannya dengan kecepatan tinggi saat ia melarikan diri Cahaya pedang ungu terus menyala tanpa henti Bur biru emas terus berkedip Darah dan daging meledak, tengkorak hancur, dan percikan api ilahi terbang kemana-mana dengan liar Bola cahaya kuning Linlei terus maju, seperti binatang buas yang aneh, yang telah menelan penjaga pulau langsung ke dalamnya Mereka yang tidak menolak menjadi boneka yang terpanah, sementara mereka yang menolak dibantai tanpa ampun oleh Linlei Binatang ini terus maju Bajingan, Sequeira, menonton ini dari udara, merasakan seluruh tubuhnya bergetar Linlei, Caesar dan O'Brien merasakan hati mereka dipenuhi dengan keheranan juga Haha, bos, ini terasa luar biasa Bibi sangat bersemangat Semua dari mereka, meskipun berada dalam medan gravitasi Ditutupi oleh cahaya kuning tanah yang mengalir Dan karenanya mereka tidak terpengaruh sama sekali Selain itu, di daerah melalui daerah perumahan penjaga pulau Penjaga pulau semakin banyak terbang ke udara Datang tanpa henti setelah melihat sinyal pemanggilan di langit Tidak hanya ada banyak penjaga pulau di tanah Ada banyak penjaga pulau di langit juga Di langit, penjaga pulau seperti segerombolan belalang Lebih dari 10 ribu penjaga pulau melayang tinggi di langit Menatap bola cahaya kuning tanah yang terus bergerak maju Mereka juga tidak bisa menahan kutukan dengan marah Bajingan ini, ketika mereka melihatnya Linlei benar-benar bajingan Karena di dalam Space Blackstone Ada sekelompok penjaga pulau yang terpesona Penjaga ini seperti dinding daging Jika penjaga pulau di langit ini menyerang secara massal ke bawah Yang pertama diserang pasti adalah penjaga pulau perisai daging ini Linlei benar-benar mampu mengendalikan penjaga pulau terpana ini Untuk menggunakannya untuk memblokir serangan Begitu mereka datang Jangan biarkan ini berlanjut Sekuera menggertakkan giginya Dia segera menyebarkan indera ilahinya kepada 10 lebih dari seribu orang komandan itu Lupakan 100 penjaga pulau itu Serangan kelompok Bunuh orang itu Komandan seribu orang semuanya terkejut Iya Mereka masih mengakui Segera 10 ribu penjaga pulau di langit semua menerima pesanan Menyerang Para penjaga pulau semua agak terkejut Tetapi mereka tetap mematuhi perintah mereka Sesuai dengan perintah kelompok 10 ribu penjaga pulau di langit semua mulai mengayunkan senjata mereka Melepaskan serangan material yang tak terhitung jumlahnya dan serangan fisik Was 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 Seketika Serangan warna-warni yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit Jatuh dari atas seperti hujan pelangi Hanya Masing-masing Tetesan hujan Adalah yang mematikan Melihat pemandangan ini Hati Linlei mengepal Mereka benar-benar akan melakukan ini Linlei segera berbalik Memimpin sekelompok orang dalam bidang gravitasinya untuk menghindar ke samping Untungnya Penjaga pulau yang tak terhitung jumlahnya di atas mereka semua takut terperangkap oleh ruang batu hitam ini Dan karena itu mereka semua agak tinggi Menyebabkan serangan mereka harus terbang cukup jauh Dengan jarak yang begitu jauh Meskipun mereka terbang dengan cepat Masih ada cukup waktu untuk bereaksi Kelompok Linlei menghindari Bang 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 Buong Serangan turun dari langit Sinar tak terhitung dari serangan material atau serangan jiwa menimpa mereka tanpa ampun Mereka jatuh dengan sangat rapat seperti tetesan hujan Seribu orang komandan penjaga pulau jelas tahu bahwa Linlei akan menghindar Dan jadi serangan mereka juga ditujukan ke daerah-daerah yang mungkin melarikan diri ke Linlei Meskipun dengan melakukan itu Itu berarti serangan mereka tidak terlalu fokus Pada akhirnya, Linlei tidak akan bisa menghindari mereka semua Dalam bidang gravitasi, banyak penjaga tercengang dikendalikan oleh Linlei untuk memblokir dari atas sesar, bibi, delia, dan yang lainnya Linlei sendiri juga mundur ke belakang untuk berdiri lebih dekat ke delia Dengan begitu banyak perisai daging, serangan jiwa secara alami menyerang mereka terlebih dahulu Memasuki lautan kesadaran bagi banyak penjaga pulau yang tertegun Jumlah serangan yang benar-benar jatuh langsung pada kelompok Linlei datang dalam kelompok Dengan satu, perisai daging kadang-kadang mampu memblokir beberapa serangan jiwa dan beberapa serangan material Cepat, siapkan gelombang serangan kedua Sekiera segera berteriak Komandan seribu orang mengerti bahwa gelombang serangan pertama hampir sepenuhnya diserap oleh perisai daging Kelompok Linlei ini sebenarnya tidak akan banyak dirugikan Tetapi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk memberikan perintah, Linlei pindah Naik, kelompok Linlei baru saja mengandalkan perisai daging untuk menghindari serangan putaran terakhir Dan ketika mereka melakukannya, mereka segera dibebankan ke atas Kecepatan terbang mereka tentu saja sangat cepat Dan sebagian besar penjaga pulau di atas mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sebelum Linlei terbang dalam beberapa ratus meter dari mereka Seketika, lusinan penjaga pulau di atas Linlei tertarik ke ruang Blackstone itu Ah, ah, mereka menjerit dengan sedih, tetapi mulai tenggelam dengan kecepatan tinggi Tapi teriakan mereka dengan cepat terhenti, karena mereka sendiri memasuki keadaan pingsan Para penjaga pulau mulai panik, melarikan diri Jika mereka jatuh ke ruang Blackstone, itu akan mengerikan Tiba-tiba biaya ke atas Linlei ke tengah penjaga pulau menyebabkan mereka benar-benar jatuh ke dalam kekacauan berantakan Mereka semua takut jatuh ke ruang Blackstone, dan karenanya mereka dengan panik mencoba terbang lebih jauh darinya Tentang waktu, kata Linlei pada dirinya sendiri Seketika, sejumlah besar esensi unsur bungi mulai naik Krek-krek, yang aneh adalah, berbentuk kubus hitam besar muncul di udara Kubus hitam ini memiliki enam sisi, dan melayang di sana di udara, setinggi 400 meter Kubus hitam besar ini berisi lebih dari 100 haigat di dalamnya Kubus besar ini terbentuk dari kubus miniatur yang tak terhitung jumlahnya yang tingginya hanya 4 meter Jumlah tepat kubus kecil adalah 1 juta Sebuah kubus besar yang tingginya 400 meter, terbentuk dari sejuta kubus yang lebih kecil Haigats itu semua terperangkap di dalamnya Ini adalah bentuk sebenarnya dari penjara Blackstone, sebuah kubus Apa ini? Banyak penjaga pulau heran Suosh! Kubus besar itu terbang ke arah timur dengan kecepatan tinggi Setiap penjaga pulau yang terlalu lambat atau yang tidak bisa menghindar, setelah kontak dengan kubus, segera dimangsa dalam Di pusat kubus besar, kelompok Linlei dikumpulkan bersama Sekarang orang-orang ini telah masuk, akan sulit bagi mereka jika mereka ingin keluar lagi Linlei tertawa dengan tenang Gaya gravitasi dalam kubus berada di bawah kendali penuh Linlei Dengan mengandalkan mengubah arah gravitasi, cahaya Linlei menyebabkan orang-orang di dalamnya kehilangan arah Selain itu, setiap kali mereka mencoba menerobos dinding, itu akan sangat sulit Harus dipahami bahwa ini dibentuk dari sejuta kubus, dan Linlei mampu tanpa suara mengubah bagian dalam kubus ini Melarikan diri sebenarnya tidak mungkin Satu-satunya cara yang mungkin adalah dengan menghancurkannya secara paksa Linlei, apa yang akan kita lakukan? Tanya Delia Pertama, kita akan terbang ke bagian timur pulau Linlei sudah merencanakan ini sebelumnya Pada saat kita tiba di bagian timur pulau, kita hanya perlu menimbulkan kepanikan di antara para tamu yang tak terhitung jumlahnya Populasi di bagian timur pulau sangat tinggi Setelah membuat mereka panik, kita akan dapat mengambil kesempatan untuk melarikan diri Ini adalah skema kedua Linlei Linlei, kamu-kamu, kapan kamu menjadi begitu kuat? Dewa perang, O'Brien, memandang Linlei Ketika kita semua aman, aku akan memberitahumu Jawab Linlei Bang, bagian luar kubus hitam saat ini menderita serangan yang tak terhitung jumlahnya dari penjaga pulau Meskipun penjaga pulau banyak, serangan mereka terlalu menyebar Paling-paling, mereka akan dapat menghancurkan beberapa lapisan eksterior yang Linlei bisa langsung perbaiki Aku bisa memblokir serangan material itu, tetapi untuk serangan jiwa, biarkan perisai daging yang malang itu menghalangi mereka Penjara Blackstone sangat besar sehingga orang-orang di luar sama sekali tidak tahu di mana kita berada di dalamnya Penjaga pulau yang tak terhitung jumlahnya di udara tetap tinggal jauh, jauh dari kubus hitam besar itu Kubus hitam dengan demikian terbang melintasi langit pulau Miluo Bergerak dengan kecepatan tinggi menuju bagian timur pulau Perlahan-lahan, itu semakin dekat dan lebih dekat ke bagian timur pulau Apa itu, orang luar yang tak terhitung jumlahnya dari pulau Miluo mengangkat kepala mereka, menatap kubus hitam besar Mendadak, empat buram menembak dengan kecepatan tinggi ke arah kubus hitam itu Sementara pada saat yang sama, cahaya sabar hitam yang mempesona melintas, menebas langsung melintasi kubus hitam Meskipun tampaknya memotongnya dengan susah payah, pada akhirnya, itu masih memotong bagian tengah kubus hitam Bang, kubus hitam itu hancur The Dragon Format Linley, dengan Delia, Bibi, dan yang lainnya, berdiri di sana di udara Kamu tidak akan bisa lari Sebuah suara dingin terdengar Pembicaranya adalah Bakwil, yang bersama dengan tiga tetua berjubah merah menatap dingin pada Linley Linley menatap sekitarnya Saat ini, daerah di sekitar mereka dikelilingi oleh sekelompok penjaga pulau yang padat yang sudah membentuk bola di sekitar mereka Benar-benar menyegel mereka Dari jauh, orang luar yang tak terhitung jumlahnya di bagian timur pulau itu mengangkat kepala untuk menatap tempat ini Keempat sangat kuat Linley merasakan sedikit ketegangan Pedang itu baru saja diluncurkan oleh salah satu pria berjubah merah Tetapi pria berjubah merah itu jelas di bawah komando pria berambut merah itu Linley tidak percaya sama sekali pada kemampuannya untuk melawan keempat langsung Sepertinya, aku harus menggunakan rencana tiga Tatapan Linley perlahan berubah dingin Rencana tiga adalah rencana terakhir Sudah waktunya untuk menggunakan Sovereign Smite Saat ini di Pulau Miluo, di udara di atas perbatasan antara bagian barat dan timur pulau itu Puluhan ribu prajurit Pulau Haigat berada di sebuah bola Mengelilingi Linley dan kelompoknya yang berada di tengah tanpa tempat untuk melarikan diri Ancaman terbesar bagi Linley, bagaimanapun, adalah empat orang yang dia hadapi Empat tujuh bintang iblis Satu pukulan pedang yang memotong, Black Cube Prison Ku menjadi dua, dengan kekuatan yang tersisa sehingga aku harus membubarkannya dengan kepalan tanganku Kekuatan pukulan pedang itu benar-benar sangat menakutkan Linley merasa bahwa tinju kanannya sedikit mati rasa Menurunkan kepalanya, dia melihat bahwa di tinjunya ada jejak putih Linley cukup tercengang Ini adalah kekuatan yang tersisa dari kilatan cahaya pedang itu Setelah menembus begitu banyak dinding penjara Blackstone Jika pedang itu mendarat dengan kekuatan penuh pada Linley Akan sulit untuk mengatakan apakah sisik draconiknya akan mampu menolaknya Tujuh bintang iblis Pasti tujuh bintang iblis Linley menatap pria berjubah merah yang telah meluncurkan pukulan pedang itu sekarang Dia adalah pria berotot, berjubah merah dengan rambut kemasan, acak-acakan seperti surai di singa Saat ini, pria ini saat ini berdiri dengan hormat di belakang pria berambut merah Dan siapa pria berambut merah ini? Linley berhati-hati Tiga tetua berjubah merah berada di sisi pria berambut merah Sementara tuan muda Sekueira saat ini berada di sisi pria berambut merah Tampak cukup hormat Namun, pria berambut merah itu meliriknya Dan Sekueira menunduk dengan hormat melangkah ke samping Bahkan Sekueira sangat hormat Dan dia tampak sangat mirip dalam fitur dengan Sekueira Mungkinkah ini ayah Sekueira? Linley melihat adegan ini menebak pada dirinya sendiri Setelah pertimbangan singkat, Linley sampai pada kesimpulan Bahwa situasinya suram Tiga pria berjubah merah sangat mungkin Seven Star Iblis Adapun pria berambut merah, dia juga tidak bisa lemah Menggunakan Sovereign Smite adalah satu kemungkinan Tetapi yang lebih penting, aku harus melindungi Delia dan yang lainnya Linley masih agak khawatir Setelah semua, kelompok mereka dikelilingi oleh sekelompok padat puluhan ribu prajurit Pulau Haigat Kelompok prajurit Haigat ini sangat berbahaya juga Sepertinya, aku tidak punya pilihan lain Linley menggertakan giginya Dia harus memblokir lawan sementara pada saat yang sama Dia harus melindungi Delia dan yang lainnya Tetapi musuh terdiri dari empat Iblis Bintang Tujuh Bahkan jika dia menggunakan Sovereign Smite-nya Dia harus berusaha sekuat tenaga Dengan demikian, dalam skenario terburuk Ia harus secara bersamaan menggunakan dua tetes Sovereign Smite Satu tetes untuk tubuh aslinya untuk berurusan dengan empat bintang tujuh Iblis Satu tetes untuk tiruan ilahinya untuk melindungi Delia dan yang lainnya Itu skenario terburuk, Linley agak tidak mau melakukannya Bagaimanapun, ini adalah dua tetes Sovereign Smite Tetapi musuh itu terlalu kuat Aku harap kamu tidak akan memaksaku ke langkah itu Linley berkata pelan pada dirinya sendiri Saat ini, karena Linley sedang menimbang lawan-lawannya Mereka juga menimbang Linley Mereka menemukan, yang mencengangkan mereka Bahwa mereka, empat tujuh bintang Iblis Tidak dapat melihat melalui Linley sama sekali Orang ini sangat kuat Pemimpin klan-klan Bagxiao, Bakwil, merasa heran Pada saat yang sama, dia menatap tajam putranya Jika bukan karena putranya Bagaimana mungkin mereka menyinggung musuh seperti ini? Boslo, Bosawo, teriak Bakwil Tuanku, pria seperti singa itu maju Pergi mengujinya Jika kamu bisa, maka bunuh dia Bakwil memerintahkan melalui akal ilahi Bakwil tahu betul seberapa kuat ketiga tetua berjubah merah yang menyertainya Dalam hal pertahanan, Boslo adalah yang terkuat Dengan demikian, dia adalah pilihan yang paling tepat untuk menguji kekuatan lawan Ya, tuan Boslo tampak agak bersemangat Boslo segera menoleh Mata emas kuningnya mengunci Linley Memecah bibirnya Dia tertawa keras Haha, barusan Kamu bisa menerima pukulanku Itu berarti kamu layak mengetahui nama aku Aku Boslo Sekarang, jika kamu mati Kamu tidak akan mati tanpa tahu siapa yang membunuh kamu Linley hanya berdiri di sana dengan dingin di udara Tubuhnya tiba-tiba bergerak Dan klon angin ilahi terbang keluar Mendarat di samping sisi Delia, Bibi, dan Olivier Delia dipenuhi dengan kekhawatiran juga Sementara Bibi berkata melalui akal ilahi Bos, apakah kamu akan menggunakan Sovereign Smite? Baik, klon ilahi gaya angin aku juga akan membawa setetes Sovereign Smite Pada saat bahaya, aku akan segera menggunakannya Linley mengirim mental Dua tetes Sovereign Smite Satu dipegang oleh tubuh asli dalam cincin Coiling Dragon Sementara yang lain telah dipindahkan Ke cincin interspatial klon angin ilahi Linley ini Jika situasinya tiba-tiba berubah Linley akan segera menggunakan Sovereign Smitenya Haha, aku bahkan belum membunuhmu Tetapi kamu sudah sangat ketakutan sehingga kamu mengirim tiruan ilahi Bos lo tertawa keras Tawa itu bergema seperti guntur di udara di atas pulau Miluo Omong kosong Suara dingin meledak dari bibir Linley ini Bos lo sedikit terkejut Dan kemudian wajahnya menjadi khusyuk juga Dengan flip tangannya, dia mengambil pisau panjang hitam pekat yang panjangnya 2 meter Segera, puluhan ribu haigat di sekitarnya dan para penonton dewa yang tak terhitung jumlahnya di tanah semuanya terdiam Dengan penuh harap menunggu dimulainya pertempuran yang menakjubkan ini Aku tidak menyangka bahwa pertempuran semacam ini akan terjadi di pulau Miluo Seorang pria berambut hitam yang membawa pisau perang di punggungnya muncul di dalam tanah Mengangkat kepalanya, dia menatap pertempuran itu Ini adalah Lomio Bornesen yang ketenarannya telah menyebar luas di seluruh pulau Miluo Lomio menyipitkan matanya, menatap kedua pria yang akan bertempur sedekat ular beluda Pertempuran yang sedang diawasi oleh banyak orang akan segera dimulai Bergemuruh pria berjubah merah peledak itu, Boslo memegang pedangnya yang panjang Kecepatannya mencapai batas dan karena dia terlalu cepat, dunia itu sendiri mulai bergemuruh dan guntur Dalam sekejap, Boslo muncul tinggi di udara Dan kemudian, bentuk Boslo mengencang Diam-diam, tanpa suara, Boslo dibebankan dari atas dengan pisau panjangnya, menebas dengan kejam ke arah Linlei Tapi yang aneh adalah, bila ini sebenarnya tidak mengeluarkan suara sama sekali, dan itu tidak menyebabkan getaran spasial sama sekali Tampaknya itu adalah pukulan pedang yang sangat biasa Eh, menonton dari bawah, mata Lomio tiba-tiba bersinar Untuk melatih ke tingkat seperti di jalan kehancuran, Pulau Miluo benar-benar adalah tempat berjongkoknya harimau dan naga tersembunyi Tapi Lomio menemukan bahwa Linlei masih hanya berdiri di sana, sepertinya tidak peduli sama sekali Lomio terkejut, bahkan dia, dalam menghadapi pukulan pedang itu, tidak akan berani begitu santai Tangguh, desah pujian keluar dari bibir Linlei, tapi setelah itu Sebagai Boslo menebas busur sempurna, sementara dia masih 200 meter atau lebih dari Linlei, tubuhnya tiba-tiba aneh bergetar, lalu didorong mundur beberapa meter Seketika, posisi pukulannya yang memotong ke bawah patah Kekuatan macam apa ini, Boslo heran Baru saja, dia jelas bisa merasakan kekuatan menjijikan mengerikan yang bekerja pada tubuhnya Bahkan pada tingkat kekuatannya, ketika tertangkap basah, dia tidak bisa membantu tetapi mundur Bahkan Bakwil dan yang lainnya, menonton dari kejauhan, tercengang Ayah, ruang gravitasi pria itu sangat aneh Tidak hanya itu bisa menarik ke bawah, itu juga bisa menarik ke dalam atau memukul mundur keluar Sekuaira segera menjelaskan kepada ayahnya melalui akal ilahi Bakwil tidak bisa membantu tetapi menatap Linlei dengan takjub Ruang gravitasi yang bisa mencapai level seperti itu Dia tidak berani percaya Haha, Boslo tertawa keras Dengan kerikil, yang terdengar seperti air banjir Mata emasnya yang berkedip menatap Linlei Aku meremehkanmu Boslo memegang pedangnya dengan kedua tangan Secara paksa menolak kekuatan menjijikan saat ia dibebankan ke Linlei Linlei hanya berdiri di sana dengan tenang Mati Boslo mengayunkannya dengan kekuatan penuh Dimana pun baling-balingnya lewat Ruang itu sendiri terbuka oleh bilah tajam Dengan celah besar yang mudah dibuat Itu pisau panjang yang sangat besar datang langsung ke bawah menuju kepala Linlei Sebelum pisau panjang tiba Getaran spasial yang disebabkannya telah mencapai Linlei Ini saatnya Mata Linlei tiba-tiba melebar kejam Gaya tolak segera berubah menjadi gaya gravitasi ke bawah Boslo merasa bahwa dia secara instan Tampak memiliki gunung triliun kilogram yang jatuh di tubuhnya Tarikan gravitasi yang tiba-tiba ini menyebabkan semua gerakannya berubah Ketika para ahli bertukar pukulan Perubahan tiba-tiba seperti ini memiliki dampak yang luar biasa Boslo yang tertangkap benar-benar lengah Tiba-tiba tenggelam Boslo telah menebang Linlei Tapi dia sekarang di bawah Linlei Bagaimana mungkin dia bisa mengenai Linlei? Ham! Suara dingin terdengar Cahaya biru kemasan menyala Kaki kanan Linlei meledak seperti pisau ke arah kepala Boslo Dengan tubuh dragon formatnya yang mengandung kekuatan fisik tanpa batas Sehingga tendangan ini benar-benar menyebabkan ruang retak dan bergemuruh Boslo juga ahli Dia segera mengubah ayunan ke bawahnya ke blok ke atas Dan dimanapun bila pedangnya melintas Ruang terbelah seperti perairan laut Bang! Buong! Kaki kanan Linlei menghantam pedang dengan kejam Tetapi yang aneh adalah Kekuatan pukulan itu benar-benar melewati pisau perang dan masuk ke tubuh Boslo Seluruh tubuh Boslo berkedut sejenak Dan pada saat yang hampir bersamaan Ekor draconik Linlei juga mengjilat tubuh Boslo dengan kejam Boslo telah terkena dampak oleh ruang gravitasi untuk memulai Dan sedang dipengaruhi oleh gaya gravitasi ke bawah yang mencengangkan Sekarang dia telah secara berturut-turut terkena tendangan Linlei Dan juga disambar ekor setan Linlei Bang! Bungi bergetar ketika Boslo menabrak langsung ke permukaan yang lain Sebuah celah besar dan dalam muncul di tanah Puluhan ribu prajurit pulau dan penonton yang tak terhitung jumlahnya di pulau Miluo semuanya terpanah Dia benar-benar berani menggunakan kakinya untuk menendang ke arah warblad Boslo Dan bahkan pernah menjatuhkan Boslo ke tanah Seberapa keras kakinya? Inilah yang tak terhitung orang bertanya-tanya Swash! Boslo muncul dari tanah dan terbang dengan kecepatan tinggi Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya Boslo, apa yang terjadi? Tuanku, kekuatannya terlalu kuat Aku belum pernah bertemu orang yang kekuatannya begitu hebat Boslo mengirim balik Kekuatan fisiknya memang luas Baru saja, ketika kaki Linlei telah menabrak warblad Boslo Boslo merasa seolah-olah gunung besar yang telah ada selama 10 juta tahun telah menghantam tubuhnya Kekuatan-kekuatan ini tak terlukiskan Tuanku, barusan, seranganku, dia tidak terluka Tanya Boslo Ketika dia jatuh ke tanah, dia tidak memiliki kesempatan untuk memperhatikan Kamu hanya mematahkan beberapa timbangan draconiknya Kamu tidak banyak melukainya, kata Bakwil Serangan pedangku mengandung serangan jiwa juga Dia tidak merasakan apa-apa Boslo bertanya dengan tergesa-gesa Meskipun ia lebih mahir dalam serangan material Serangan jiwanya juga tidak lemah Siapapun yang tidak memiliki artefak ilahi yang melindungi jiwa akan merasa sulit untuk menolak Pertahanan jiwanya harus luar biasa Aku belum melihat adanya perubahan pada dirinya Bakwil mulai khawatir Ahli misterius dari klan 4 Divine Beast di depannya tampak agak terlalu kuat Betapa berbahaya Untungnya, artefak soverein aku yang melindungi jiwa aku terhapus 90% dari kekuatan serangan Linlei juga ketakutan Baru saja, meskipun komponen serangan material dari chop blade itu kuat Itu hanya mampu menghancurkan sisik draconiknya dan memberinya luka daging Tetapi serangan jiwa yang terkandung di dalam pedang itu telah memukul seperti petir terhadap membran tembus cahaya itu Setelah menabrak artefak soverein yang melindungi jiwa, tentu saja itu hancur Setelah pukulan pertama, 60% sampai 70% dari daya terdispersi Dan kemudian gaya yang tersisa menyebar ke seluruh membran tembus cahaya dan menemukan cacat pada membran Perban di atas cacat itu sekarang cukup kuat dan dibutuhkan kekuatan yang sangat besar untuk menerobosnya Sisa sedikit energi, Linlei mampu menolak dengan kekuatan jiwanya sendiri Orang ini masih lebih mahir dalam serangan fisik Jika aku bertemu seseorang yang ahli dalam serangan jiwa, Linlei Baru saja, sudah mencengkeram setetes soverein smite ke tangannya, siap untuk menggunakannya kapan saja Bakwil dan ketiga tetua berjubah merah semua ragu-ragu Linlei ini benar-benar tak terduga untuk mereka Bahkan Vien Seven Star seperti Boslo tempatnya dirugikan Tapi apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa bahkan enam bintang Vien, jika mahir dalam serangan jiwa, akan cukup untuk berurusan dengan Linlei Sayangnya, mereka tidak tahu detail tentang Linlei Setelah semua, mereka semua percaya bahwa Linlei menyembunyikan auranya Kemampuannya menyembunyikan aura jiwanya berada pada tingkat seperti itu, bagaimana mungkin serangan jiwanya mungkin lemah Bakwil dan yang lainnya semua sampai pada kesimpulan ini, itulah sebabnya mereka mengirim Boslo, yang memiliki serangan material terkuat di tubuh mereka, kelompok Ayah, kata Sekweira lembutel, persetan, pergi ke satu sisi Bakwil menggeram, Bakwil frustrasi, tetapi Linlei juga frustrasi Linlei tahu kekuatannya sendiri, tubuhnya sangat kuat sehingga dia bisa menakuti lawan Tetapi jika mereka benar-benar bertarung, dia benar-benar harus menggunakan kekuasaan penguasanya Linlei segera terbang ke arah Bakwil Apa yang kamu lakukan? Bakwil segera menggunakan akal ilahi untuk berteriak Bakwil dan tiga tetua berjubah merah semua tumbuh dijaga, menatap Linlei Seolah-olah dia mengatakan satu kata yang salah, mereka akan segera menyerang Lord Linlei itu terbang, mungkinkah dia ingin melawan mereka? Satu lawan empat Penonton yang tak terhitung jumlahnya di pulau Milu Yang menonton dengan kepala terangkat semua menatap pemandangan ini Dan Lumil juga menonton dengan tenang Linlei terus terbang Kira-kira pada jarak 300 meter dari Bakwil, Linlei berhenti Melihat Linlei berhenti, Bakwil dan yang lainnya sedikit tenang juga Bagaimana mungkin aku ada di sini untuk membuatmu bermasalah? Kamu tidak tahu bahwa pada jarak yang jauh, akal ilahi aku tidak cukup lama untuk mencapai kamu Linlei tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis Dia hanya seorang dewa Secara umum, pengertian ilahi dari dewa hanya 100 meter Meskipun ia telah memurnikan sejumlah besar batu kecubung dan jiwanya telah tumbuh hingga batas kekuasaan untuk dewa dan tidak dapat menyerap lagi Indera ilahinya masih terbatas sekitar 300 atau 400 meter atau lebih Hai Guts, bagaimanapun, umumnya bisa berbicara dengan akal ilahi hingga 1000 meter Hanya dengan mendekat, dia bisa berbicara dengan akal ilahi Aku Linlei Linlei dikirim melalui akal ilahi ke Bakwil 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 merespons Linlei, teman-temanmu semua dikelilingi Selama aku memberi perintah, puluhan ribu Hai Guts akan bergabung dan menyerang Semua temanmu akan mati Mengingat kekuatan kamu, kamu harus tahu kekuatan sebenarnya dari klan Banshou kami Jika kita benar-benar mulai mencakar wajah satu sama lain dan pergi keluar Bahkan jika kamu seorang asura, klan Banshou kami masih akan dapat membunuh kamu Para ahli klan Banshou lebih banyak daripada hanya beberapa dari mereka yang hadir Aku mengerti, kekuatanku hanya sebagian terungkap juga Linlei dikirim kembali melalui akal ilahi Sementara pada saat yang sama, Linlei mengulurkan tangan kanannya Di tangan kanannya, setetes air biru berkilau muncul Tetesan air biru ini memancarkan aura kekuatan yang samar namun menakjubkan Wajah Bakwil dan ketiga tetua berjubah merah segera berubah sangat Sovereins Water Type Might Aku tidak ingin kita saling merobek wajah satu sama lain dan pergi keluar semua Kamu harus tahu bahwa dengan kekuatan aku, jika aku menggunakan setetes Sovereins Might, apa hasilnya nanti? Linlei dikirim melalui akal ilahi Otototot wajah Bakwil berkedut dan kemudian dia tertawa dingin Bakwil membalik tangannya sendiri dan setetes cairan hitam muncul Linlei bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam setetes cairan hitam Itu adalah kekuatan pada tingkat yang sama dengan tetesan air birunya Hanya yang terpancar adalah aura penghancuran Destruction Type Sovereins Might Linlei juga terkejut Klan 4 Dewa Iblismu memiliki Sovereins Might Apakah kamu pikir klan Bugshell aku tidak? Bugshell dikirim melalui akal ilahi Bagi kamu untuk memiliki setetes Sovereins Might jenis air berarti bahwa posisi kamu di klan 4 Divine Beast harus cukup tinggi Itu normal bagi Bakwil, sebagai pemimpin klan, untuk membawa setetes kekuasaan Soverein Sepuluh klan kuno dari alam infernal Seperti klan Bugshell, semuanya memiliki kekuatan menakjubkan mereka sendiri Kamu membunuh begitu banyak orangku Meskipun mereka adalah sosok kecil, kamu masih mengagumi wajah klan Bugshell aku Aku akan memberi kamu dua jalur untuk dipilih Jalan pertama adalah jalan di mana kita bertarung satu sama lain dan terlibat dalam pertempuran besar Paling buruk, klan Bugshell aku akan kehilangan sejumlah ahli Tetapi kami masih akan membunuh kamu Aku bertaruh klan 4 Divine Beast Kamu tidak akan berani datang ke pulau Miluo aku untuk membalas kamu Bakwil benar-benar percaya diri Wajah Linlei tidak berubah Dia terus mendengarkan Jalur kedua adalah Klan Bugshell aku dapat memberi kamu wajah dan melupakan tokoh-tokoh kecil yang kamu bunuh Namun, kamu harus melayani klan Bugshell aku dan mengambil posisi sebagai sesepuh berjubah merah Kamu harus melayani klan Bugshell tanpa kompensasi selama 10 ribu tahun sebagai bentuk permintaan maaf Dengan cara ini, masalah ini akan berakhir Pilih jalan Bakwil menatap Linlei Jalur mana yang harus dipilih Dahi Linlei sedikit berkerut Tak satu pun dari kedua jalur ini adalah jalur Baik Yang pertama pergi tanpa berkata Bagi klan Bugshell untuk dapat menjaga pulau Miluo tetap tegak di alam infernal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berarti bahwa akar dan fondasi kekuasaan klan kuno ini pasti melebihi imajinasinya Membunuh Linlei tidak akan terlalu sulit Jalur kedua, menjadi penatua berjubah merah selama 10 ribu tahun Bagi seorang ahli biasa, 10 ribu tahun tidak banyak Tetapi baginya, itu adalah periode waktu yang terlalu lama Sejak lahir hingga sekarang, dia bahkan belum hidup seribu tahun Linlei, kamu belum memutuskan Bakwil tumbuh agak marah Dia percaya bahwa kondisi yang dia tawarkan untuk jalan kedua sudah cukup baik Itu hanya 10 ribu tahun yang singkat Untuk para ahli utama, mereka mungkin menghabiskan 10 ribu tahun dalam satu sesi pelatihan tunggal 10 ribu tahun terlalu lama, aku harus pergi ke benua Blue Ridge untuk urusan bisnis Linlei mengirim kembali melalui akal ilahi Wajah Bakwil langsung menjadi semua tersenyum 10 ribu tahun, 100 tahun Bagi para ahli di tingkat Bakwil, tidak ada banyak perbedaan Jika dia benar-benar ingin menghukum Linlei, dia tidak akan mengatakan 10 ribu tahun Dia akan mengatakan 100 juta tahun Lagi pula, bagi para ahli utama seperti mereka 100 tahun atau 10 ribu tahun sebenarnya bukan waktu yang lama Itu mudah dinegosiasikan Linlei, karena kamu bersedia menjadi penatua berjubah merah klan aku Klan Bagsyu aku tidak akan pergi terlalu jauh Bagaimana dengan ini? Apapun yang terjadi, kamu tetap harus menunjukkan ketulusan hati kamu dalam meminta maaf Katakan saja 100 tahun lalu, kata Bakwil Sebenarnya, Bakwil juga tidak ingin menyanyiakan kekuasaannya Juga tidak ingin kehilangan ahli klannya Jika dia bisa menghindari pertempuran, dia akan melakukannya Selama Linlei bersedia memberikan wajah klannya, itu sudah cukup Tapi tentu saja, ini juga karena kekuatan Linlei terlalu besar Jika itu orang lain, bahkan 7 bintang Vien lain yang tidak memiliki Sovereign Smite Bakwil kemungkinan besar akan memerintahkan mereka untuk dibunuh Tidak ada yang bisa aku lakukan Ini satu-satunya pilihan Linlei juga mengerti Meskipun dia memiliki 2 tetes Sovereign Smite Klan Bagsyu juga memiliki Sovereign Smite Jika mereka benar-benar mencakar wajah satu sama lain dan bertempur dengan liar Menghabiskan 2 tetes Sovereign Smite itu masalah kecil Tapi apakah dia bisa dengan aman membiarkan Delia dan Bibi dan yang lain pergi adalah hal lain Masalah yang lebih besar Saat ini, kedua belah pihak mengambil langkah mundur Dia mungkin juga tinggal 100 tahun Dengan melakukan itu, dia tidak hanya akan menyelamatkan 2 tetes Sovereign Smite Dia juga akan melindungi Delia dan yang lainnya Aku menerima Linlei mengangguk Bakwil langsung tertawa Linlei, ikuti kami Kalau begitu Bakwil dikirim melalui akal ilahi Linlei mengangguk Kemudian mengirim secara mental ke Bibi dan Delia Bibi, Delia, Olivier, kalian semua, ikuti aku Meskipun Bibi dan Delia penuh dengan pertanyaan Mereka masih terbang Kembalilah Tiba-tiba Bakwil berkata dengan suara yang jelas Dan kemudian, Bakwil, 3 tetua berjubah merah Sequera, Linlei, dan yang lainnya semuanya terbang Langsung menuju bagian barat pulau itu Dengan diikuti ratusan prajurit lapis bajah hitam Adapun puluhan ribu penjaga pulau yang menutupi langit Mereka semua benar-benar hilang Bukan hanya mereka Penonton yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan pertempuran dengan kepala diangkat di pulau Miluo juga bingung Mengapa tuan itu pergi dengan orang-orang dari klan Bagxiao? Apa yang baru saja terjadi? Beberapa saat yang lalu, mereka bertarung dengan hebat Mengapa ahli draconian itu pergi bersama orang-orang di pulau Miluo? Bukankah sudah jelas itu karena dia takut pada orang-orang pulau Miluo? Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Tidak ada seorang pun yang berani melawan pulau Miluo Aku tidak setuju Kemungkinan besar Bahwa Raja Draconian mengkhawatirkan teman-temannya Orang luar yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh pulau Miluo Semua mengobrol tentang pertempuran ini Baik membahas kekuatan Linlei atau menebak mengapa Linlei pergi dengan mereka Namun, tanpa pertanyaan Semua orang setuju Draconian itu sangat kuat Dia mampu menendang seorang ahli berjubah merah terbang Dan mengendalikan sejumlah besar haigat seperti mainan di telapak tangannya Para ahli sama umum dengan awan Sepertinya aku harus menerima undangan dari klan Bagxiao Mari kita lihat dan lihat Ahli seperti apa yang dimiliki klan Bagxiao Lomio Bornesen mengangkat kepalanya Menonton Linlei dan yang lainnya menghilang ke Cakrawala Barat Dan kemudian Dia dengan tenang berbalik dan menghilang ke kerumunan Sementara orang-orang di sekitarnya terus mengobrol dengan penuh semangat Saat terbang menuju bagian Barat Pulau dan menuju daerah perumahan klan Bagxiao Olivier, O'Brien, dan Cesar semua menggunakan akal ilahi mereka untuk meminta Linlei Mereka memiliki perut yang penuh dengan pertanyaan Linlei, apa yang kau janjikan klan Bagxiao? Cesar buru-buru bertanya Hatinya dipenuhi dengan rasa bersalah Ini semua karena dia Bos, apa yang klan Bagxiao ingin kita lakukan? Bibi bertanya Linlei, apakah kamu high god atau dewa? Tanya O'Brien Pertanyaan berulang dari beberapa orang menyebabkan Linlei untuk sementara tidak tahu bagaimana merespons Kekuatanku, aku tidak akan menjelaskan untuk saat ini Di masa depan, aku akan menjelaskan secara rincin Kamu bisa menganggap aku sebagai enam bintang Vien Linlei menanggapi O'Brien Enam bintang Vien hanya memiliki tingkat kekuatan Itu tidak berarti dia harus menjadi high god Bibi, Delia, mereka hanya ingin aku menjadi penatua berjubah merah selama satu abad Kami dengan rendah hati mengambil langkah mundur Jawab Linlei Baru sekarang Delia lega Delia tidak terburu-buru untuk pergi ke prefektur Indigo untuk memulai Dia hanya ingin agar Linlei tidak menempatkan dirinya dalam terlalu banyak bahaya Pertarungan luar biasa yang akan pecah barusan telah membuatnya sangat ketakutan Sehingga hatinya naik ke tenggorokannya Untungnya, saat berbahaya telah berlalu Klan Bag Xiao mengambil ruang yang sangat luas Dengan segala macam bangunan dan puri tersebar di seluruh itu Linlei, mulai hari ini dan seterusnya Kamu dapat tinggal di perkebunan Bakwil tertawa dengan tenang Kami sepakat bahwa kamu hanya akan tinggal selama seratus tahun Hanya seratus tahun singkat tidak perlu bagi kamu untuk membuat sumpah khusus Dengan lambayan tangannya, Bakwil mengeluarkan satu set jubah merah panjang dan lencana hijau Ini seragam untuk para tetua berjubah merah Kekuatan pertahanan seragam ini setara dengan artefak Ilahi Haigat Lambang ini adalah lambang Miluo hijau Di pulau Miluo, ketika kamu menggunakan lambang ini Kamu dapat dengan mudah memanggil dan memobilisasi seratus penjaga pulau Bakwil tersenyum ketika berbicara Linlei segera tersenyum dan menerimanya Tuan Bakwil, jangan khawatir Dalam seratus tahun ini, tanpa izin kamu Aku pasti tidak akan pergi sendiri Kata Linlei Bakwil tertawa dan mengangguk Aku percaya kata-kata yang diucapkan oleh keturunan klan 4 Divine Beasts Bakwil tahu betul bahwa klan besar seperti mereka Klan Bakxiao dan klan 4 Divine Beasts Semuanya memiliki Sovereign Smite Dan akan memberikannya kepada anggota klan dari statusnya sangat tinggi Saat ia melihatnya Untuk Linlei untuk dapat memperoleh setetes Sovereign Smite Berarti bahwa bahkan dalam klan 4 Divine Beasts Ia kemungkinan besar adalah tokoh tingkat yang lebih tua Kata seseorang seperti Linlei dengan demikian layak dipercaya Jika dia harus bersumpah hanya untuk seratus tahun Itu sebenarnya akan menggelikan Lord Bakwil, biasanya Apa yang harus aku lakukan? Tanya Linlei Tidak banyak Hanya ketika ada masalah besar terjadi Kita bisa meminta penatua berjubah merah keluar Misalnya, hari ini Goda Bakwil Tapi tentu saja Sebagai penatua berjubah merah Ada manfaatnya juga Di masa depan Kamu dapat pergi ke area rahasia di sini Di bagian barat pulau untuk menonton Daerah rahasia di bagian barat pulau Linlei telah mendengar orang lain berbicara tentang tempat ini sejak lama Sepertinya pemenang dari seratus pertempuran arena Memenuhi syarat untuk masuk untuk menonton Linlei ingin mengajukan lebih banyak pertanyaan mengenai area rahasia ini Tetapi Bakwil hanya tertawa dan berkata Linlei, aku akan pergi sekarang Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan Silakan datang untuk menemukan aku Linlei tidak merasa nyaman mengejarnya dengan pertanyaan Jadi, dia hanya menonton saat Bakwil, Sekueira, dan tiga tetua berjubah merah pergi Keriak Pintunya tertutup Di aula utama Hanya Bakwil dan Sekueira yang tersisa Ayah, kamu akan membiarkan Linlei hidup seratus tahun yang nyaman Ini membiarkannya terlalu mudah Berapa banyak dari orang-orang kita yang telah dia bunuh Kemarahan yang telah lama ditekan Sekueira akhirnya meledak Ham, satu dengusan dingin Tapi itu mengenai hati Sekueira seperti palu Kata-kata Sekueira langsung terhenti Bakwil berbalik dan menatap Sekueira dengan dingin Masalah ini, jika kita mengejar sampai ke akarnya Disebabkan oleh pelacur itu dan sesar Dia hanya seorang wanita Mungkinkah demi pelacur kamu, klan Bakwil aku akan kehilangan beberapa ahli tingkat 7 bintang Vien Dan 1 atau 2 tetes Sovereign Smite Sementara pada saat yang sama menginggung klan 4 Divine Beasts Apakah itu layak membunuh Linlei? Mereka bisa melakukannya Tapi harganya terlalu tinggi Ini hanya klan 4 Divine Beasts Gumam Sekueira Ham, naga yang sangat besar Bahkan setelah mati kelaparan Masih sangat besar Meskipun dibandingkan dengan 10.000 tahun yang lalu Klan 4 Divine Beasts telah berubah secara dramatis Dan kekuatan mereka telah menurun Namun, klan 4 Divine Beasts sebelumnya mendominasi alam infernal selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya Akar mereka sangat dalam Bakwil menggeram Klan Bagsyau kami lebih kuat dari klan 4 Divine Beasts Tetapi hanya sedikit Sekueira tidak lagi berani mengatakan sepatah katapun Pulau Miluo Barat Daerah perumahan klan Bagsyau Perkebunan Linlei Penatua Di perkebunan, dua pelayan hormat memberi hormat kepada Linlei Linlei saat ini mengenakan jubah merah panjang Semua penjaga pulau keliling Setelah melihat Linlei akan sangat hormat Linlei memberi perintah kepada penjaga pulau terdekat Pergi ke kamar 306 dari daerah perumahan prajurit pulau Bawa Tarose dan Dilin ke sini Ya, Penatua Seorang penjaga pulau berkata dengan hormat Linlei berbalik dan kembali ke tanah miliknya Saat ini, Delia, Bibi, Cesar, O'Brien, dan Olivier semuanya tinggal di sini Dalam tiga langkah, Linlei mencapai kebun belakang O'Brien, Olivier, dan Bibi mengobrol santai Tetapi Cesar berada di sudut taman Duduk di sana dengan bodoh Memikirkan siapa yang tahu apa Linlei Delia berjalan menuju Linlei dari belakang Delia juga memperhatikan Cesar yang jauh Sambil mendesah, dia berkata Kemungkinan besar Cesar masih memikirkan cecili Benar, Linlei sedikit mengangguk Kemungkinan besar, Cesar akan membutuhkan waktu yang lama Sebelum dia bisa lolos dari lembah ini Hei, Bos, kamu datang Bibi segera bergegas dan dengan sengaja mengucapkan beberapa kata ucapan selamat Bos, harus kukatakan Jubah penatua merah yang kamu kenakan terlihat cukup menarik dan ganteng Linlei tidak bisa menahan tawa Percakapan Linlei menarik perhatian Cesar Yang setelah melihat Linlei, segera berlari mendekat Matanya menyala Dia buru-buru berkata Linlei, aku ingin menanyakan sesuatu tentangmu Cesar, jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, katakan saja Linlei selalu merasa bersyukur terhadap Cesar di dalam hatinya Cesar berkata dengan gelisah Agar Sequeira tiba-tiba menyerangku Aku khawatir mungkin semacam konflik besar muncul di antara dia dan Lily Kalau tidak, bagaimana mungkin Sequeira begitu marah dan datang untukku Lagi pula, sehari sebelum pernikahannya, Lily dan aku secara resmi putus Sejak hari itu, kami tidak pernah bertemu lagi, sekalipun Sampai sekarang, Cesar masih tidak tahu bahwa Cecili telah mengandung anak itu Linlei, aku ingin meminta kamu untuk pergi menyelidiki dan melihat apa yang terjadi dengan Lily Pinta Cesar, Linlei mengangguk Baik, jangan khawatir, aku akan pergi melakukan penyelidikan yang cermat Linlei tahu sedikit tentang urusan Cesar dan Cecili Keduanya, Cesar dan Cecili sebenarnya benar-benar saling mencintai Sayangnya, Tuan Muda Sequeira menyukai Cecili Klan Gaylord dengan demikian segera meminta Cecili untuk menikahi Cecili untuk menikahi Cecili untuk memenangkan hati klan Bagxiao Bagaimana Cecili bisa melanggar perintah klannya? Karena itu, dengan sangat kesakitan, dia harus berpisah dari Cesar Pada hari sebelum pernikahannya, dia mengeraskan hatinya dan mengatakan kepada Cesar bahwa mereka tidak akan pernah bertemu lagi Sayangnya, Cesar benar-benar disayangkan Linlei menghela nafas pada dirinya sendiri Pulau Miluo seharusnya memiliki lima klan, tetapi dalam kenyataannya, tuannya adalah klan Bagxiao Empat klan lainnya hanyalah bawahan mereka Dia benar-benar bisa membayangkan bagaimana untuk membuat diri mereka menjadi Sequeira Klan Gaylord secara paksa meminta Cecili untuk melakukan apa yang harus dilakukan Di bawah tanah, di terowongan yang gelap, Sequeira sedang berjalan dengan ekspresi dingin di wajahnya Di setiap sisi terowongan ini ada sel-sel penjara, masing-masingnya sangat tidak biasa Mereka secara khusus dibuat untuk menahan dewa Koridor ini memiliki prajurit lapis baja hitam yang berjaga setiap 10 meter Pelacur, setiap kali Sequeira memikirkan bagaimana istrinya, Cecili, memiliki anak orang lain di perutnya Dan dengan bersemangat berlari ke sana untuk menceritakan kepadanya Dia merasa terhina Dan hari ini, dia tidak bisa membunuh Caesar karena Linlei telah muncul Linlei, dia muncul di mana-mana Sequeira benar-benar membenci Linlei Dia pertama kali muncul di Free Castle Dan sekarang di sini juga Waktunya menanganinya Sequeira menarik nafas dalam-dalam Cecili adalah rasa maluklannya Dia pasti tidak akan diizinkan untuk terus hidup Setelah ini keluar, klan Bagxiao akan menjadi bahan tertawaan Dia datang ke sini untuk membunuh Cecili Bukan karena dia ingin, tetapi karena ayahnya telah memesannya Setelah tiba di sel, buka Kata Sequeira dengan tenang Sementara pada saat yang sama menunjukkan Miluo Insignia yang berwarna darah Di dalam sel penjara yang gelap dan lembab Cecili bersandar di dinding Rambutnya yang panjang agak berantakan Mendengar pintu sel terbuka Cecili tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Melihat itu adalah Sequeira Wajahnya berubah sedikit Kamu, kamu membunuh Caesar Kata Cecili dengan suara rendah Iya, aku membunuhnya Sequeira berkata dengan dingin Ketika dia menatap Cecili dengan emosi Menunggu dengan penuh harapan akan ekspresi keputusasaan dan penderitaan di wajah Cecili Dia mendapatkan apa yang diinginkannya Wajah Cecili langsung berubah putih Tanpa suara, air matanya menetes ke bawah Dalam beberapa jam singkat dia dipenjara di sini Dia khawatir tentang Caesar Dia tahu bahwa Sequeira akan membalas dendam Dan dia juga tahu bahwa Caesar tidak akan bisa menghentikannya Tapi, dia masih memegang harapan Setelah mendengar kata-kata Sequeira Dia kehilangan semua harapan Cesar Pikiran Cecili kembali ke adegan-adegan bahagia itu Hari-hari yang dihabiskannya bersama Cesar Dia sangat bahagia, sangat bebas, tanpa batasan dari klan Dia bisa hidup sesuka hatinya Tapi, Sequeira menyukai dirinya Dan dengan demikian, takdirnya telah berubah Di hadapan klannya, dia menundukkan kepalanya Bahkan setelah menikah dengan klan Bagxiao Dia selalu memaksa dirinya untuk tetap tersenyum dan bahagia Sequeira Cecili tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk menatap Sequeira Matanya seperti mati Jika itu bukan karena kamu adalah anggota klan Bagxiao Kamu akan kurang dari omong kosong Apakah kamu tahu setiap kali aku tidur dengan kamu Aku berpura-pura bahwa kamu adalah Cesar Wajah Sequeira memerah dan dia meraung dengan marah Terlupakan Dengan teriakan ledakan itu Dia segera meluncurkan tamparan yang keras dan hebat Menabrak kepala Cecili Bang, seluruh tubuh Cecili bergetar Dan kemudian dia perlahan-lahan meluncur ke tanah Sampai akhir, Cecili memiliki senyum aneh di wajahnya Dia mengatakan kata-kata itu karena dia ingin mati Kematian akan menjadi pelarian Dia tidak lagi harus terus memaksakan dirinya untuk bahagia setiap hari Tidak harus memaksakan diri untuk tidak memikirkan Cesar setiap hari Pelacur, pelacur, pelacur Setelah membunuh Cecili Kemarahan Sequeira masih tak ada habisnya Dalam benaknya Kata-kata terakhir itu bergema berulang-ulang Apakah kamu tahu Setiap kali aku tidur dengan kamu Aku berpura-pura bahwa kamu adalah Cesar Karena dia telah berjanji pada Cesar Linlei secara alami mulai merenungkan metode apa yang bisa dia gunakan untuk menyelidiki situasi Cecili Namun, terlepas dari kenyataan bahwa ia sekarang menjadi penatua berjubah merah Ia tidak memiliki wewenang untuk secara sewenang-wenang memasuki kediaman pemimpin klan Setelah memerintahkan orang untuk membawa Dilin dan Tarose ke sini Linlei mulai menyelidiki dan melihat apa yang bisa dia temukan Magnolia Majenolia Linlei cepat melangkah maju untuk menyambutnya Magnolia Seorang tetua berjubah merah dari klan Bagxiao Dia adalah satu-satunya penatua berjubah merah dari tiga yang dibawa Bakwil selama pertempuran sebelumnya Magnolia berbalik Matanya yang ungu membawa sedikit senyum Tuan Linlei, apakah ada sesuatu yang kamu butuhkan? Magnolia, ada sesuatu yang ingin aku tanyakan? Kata Linlei buru-buru Silakan Magnolia sangat sopan Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng angker channel Jangan lupa subscribe, like, dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari angker channel Terima kasih banyak leluhur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!